Seperti halnya sekarang saya punya marketing Nah saya pernah jadi marketing bertahun-tahun Saya tahu rasanya turun ke lapangan, panas-panas itu kayak apa Jadi sebelum saya kasih perintah, saya tahu rasanya jadi mereka seperti apa Nah itu sih sebenarnya makanya rasa hati harus benar-benar dipakai Jadi pengusaha itu ya itu Karena memang sebelum kita minta untuk sekeliling kita itu menjadi apa yang kita mau Untuk dia mau beli produk kita, itu kita jadi dulu orang lain Seperti apa gitu Terus teman-teman saya sarankan untuk kerja dulu Jadi gini, kalau teman-teman pada akhirnya mau usaha Atau misalnya teman-teman sekarang udah jadi karyawan Terus mau pindah jadi pengusaha Karena melihat ini enaknya jadi pengusaha sih Cuma enak, gajinya nggak bisa ditangkap dengan diri-gajinya Memang kalau melihat pengusaha itu enak gitu Tapi kan proses berdarah-darahnya itu kan nggak tahu ya gitu Nah saran saya, kalau teman-teman sekarang kerja Terus pada akhirnya mau jadi pengusaha Saran saya siapkan diri 5 tahun sebelum Misalnya diri, misalnya usia teman-teman 35 gitu Ketuaan ya Misalnya usia teman-teman 25 gitu ya 25 Terus mau buka usaha di usia 30 Dari usia 25 Teman-teman udah jadi reseller Udah jadi pengusaha kecil dulu Kalau teman-teman berpikir saya mau pensiun Jeberat Pensiun ini Dapat uang pensiun ini Terus teman-teman memulai Satu jadi pengusaha itu pada saat dapat uang pensiun ini Saya nggak bilang nggak berhasil Tapi kecil kemungkinan berhasil Karena mental tidak terbentuk Apalagi biasa dapat gaji bulanan Tiba-tiba mengatur uang sendiri Terus yang kedua adalah Teman-teman nggak tahu kerikilnya di depan mata itu apa sih Tapi kalau sebelum teman-teman melangkah benar-benar jadi pengusaha total Teman-teman udah melalui kerikilnya itu pada saat masa teman-teman itu bekerja Teman-teman nggak tahu goyang Karena apa? Teman-teman masih punya pendapatan utap Jadi artinya kalau itu masih butuh subsidi Teman-teman masih bisa lapiasan subsidi itu dari pendapatan teman-teman di tempat bekerja yang ini Yang pertama ini Jadi akhirnya kesana-sananya jadi tidak apa ya Usahanya tuh nggak musiman gitu Jadi terus baik gitu Berkelanjutan ya Oke oke Jadi apa namanya Kalau kita mau jadi sesuatu Kita harus merasukkan dulu dari Berproses istilahnya Jadi karena Kita jadi bisa menghargai Kita menghargai Si anak buah Jadi jangan main tunjuk aja Kamu harus target hari ini Jualan ini Jualan ini Nah sedang-teman Iya gitu Jadi pemimpin yang baik itu adalah Pemimpin yang bisa memberikan contoh Bukan big boss Tapi pemimpin yang patut dicotoh Itu adalah Leader Be a leader ya berarti Betul Oke Ini pertanyaan berikutnya Tadi sempat dibahas di materinya Skill dan Technical skill Nah kalau ternyata Dia nih Punya Technical skill Tapi soft skillnya Lebih sedikit Gitu Nah gimana caranya Supaya untuk bertahan Di dunia usaha Ya jadi Seperti yang tadi aku bilang Kalau soft skill Itu Memang Menurut saya Lebih makan banyak waktu Karena itu lebih kayak Membetulkan Kepribadian kita juga Gitu That makes sense Ngerti gak sih Itu kayak Membelajarkan kita Menjadi Diri kita Tapi versi lebih bagus aja Iya kan Dengan soft skill Dengan memiliki Leadership skill Ya leadership skill Communication skill Dan lain sebagainya Itu lebih harus Protect langsung Dan harus punya Wadahnya juga Nah Tadi kan saya bilang Harus lebih master Soft skill ini dulu Sebelum siap Menjadi entrepreneur Seperti yang ibu Mbak Dui juga bilang Harus belajar Dari bawah merintis lah ya Intinya jadi anak buah dulu Sekalian buat belajar Save up money Baru kalau udah ngasih siap Baru jadi entrepreneur Gitu Nah tetapi Kalau menurut saya Dari pengalaman saya pribadi Saya bisa mengasah soft skill Karena kebetulan Banyak wadahnya Dari inggot Organisasi Kompetisi Jadi banyak kegiatan Yang diluar Dari pekerjaan Yang mengajarkan kita Soft skill Soft skill itu Meningkatkan kompetensi Dan potensi kita Dan itu langsung Diterapkan di pekerjaan Dan keseharian Gitu Jadi kalau buat Mengasah soft skill Itu bisa dari Kegiatan-kegiatan Di luar pekerjaan Oke Ada tambahan dari Mbak Dwi? Kalau dari saya sih Pada dasarnya Soft skill itu Bisa benar-benar Soft skill itu Bisa benar-benar Apa ya Kita benar-benar punya Itu sebenarnya Karena bisa Bisa karena terbiaya Jadi Jadi ngasihnya Jangan Jangan tanggung gitu Ini ngasih Bitu-bitu Itu tuh yang sebenarnya Merusak Merusak banget Jadi kalau memang Tadi kayak Mbak Dwi bilang Ikut organisasi Itu benar banget Dari hal kecil aja sih Sebenarnya di rumah kan Kita punya kanan-kanan Sosialisasi Karakter orang Dari 30 orang 30 pemikiran Itu bagaimana caranya Kita manage diri Untuk gak egois Kan gitu ya Nah sama Nanti juga kan Kalau jadi Pengusaha Misalnya Ada yang Sekedar tanya-tanya Apa namanya CLBK ya Curhat lama-lama Beli kaga Kan gitu ya Nah itu yang biasanya Bisa jadi Apa ya Menguncaknya Penjual-penjual yang Curhat Tapi ujung-ujungnya Enggak beli Ya kan gitu Nah tapi percaya atau tidak Ketika dia curhat Dia kasih tau Apa sih kebutuhannya dia Dia nanti dengan sendirinya Kalian bercerita Sama teman-teman Itu sebenarnya yang marau Dia kan cerita Eh belinya sampai ini aja Gue pernah tanya sih kemarin Emang karena gue kurang cocok aja Mungkin kalau sama lo cocok Nah itu tuh Ya kayak gitu-gitulah Makanya CLBK-CLBK itu Sebenarnya meskipun kita Apa ya Kesel Mungkin di awal Tapi lama-lama Curhat lama-lama Beli Enggak gitu kan Ya Beli kaga tuh ya Lama-lama juga Orang-orang CLBK Kayak gitu Kita butuh juga sih gitu Buat Melatih Mental kita ya Jadi Yang Pengaruh-pengaruh jeleknya itu Jangan dibikin Jadi pengaruh jelek Terus jadi bikin kita Males deh Udah gak ngelayanin Malah harusnya Ilmu komunikasinya Dilatih disitu Ilmu pelayanan Apa Perketingnya Kita dilatih disitu Secara tidak langsung Dan mungkin selain Organisasi Ada beberapa buku Pengembangan diri Yang bisa dibaca Terus langsung Diaplikasikan gitu ya Kak ya Sama punya mentor Juga ngebantu Oh iya Jadi Udah ada senior Yang lebih berhasil Kayak tadi Nyontek tuh boleh Iya nyontek tuh boleh Nyontek semangatnya Iya betul Oke Ini kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Ini dari beberapa Teman-teman yang Tanya Sebenarnya mereka Sudah mulai Membuka usaha Tapi Ada Gimana Kiat Untuk Pertama Menentukan target pasar Kedua Ini banyak nih Jadi sekalian dirangkum Kedua Menyikapi Masukan-masukan Yang Menurut kita tuh Kayaknya udah bagus Gitu Packaging Terus marketing Tapi ternyata Menurut Menurut customer Masih ada aja Yang kurang Gitu Terus Itu dulu Sama Kalau memulai usaha Tapi gak ada modal Itu gimana Menyikapinya Dan mensiasatinya Silahkan Darikan duit dulu boleh Nanti Dilanjut Oke Kalau menerima kritikan Packaging Pada dasarnya Mau kamu berjualan Dimanapun Gak di Indonesia aja Di luar negeri Sekalipun Pada dasarnya Semua manusia itu Kepengennya apa sih Murah Banyak Bagus Apalagi sekarang Yang penting Bisa buat modal foto Misalnya produknya Ini Terus dia foto Habis beli ini Cantik Gitu kan Sebenarnya Teman-teman Kalau Saya bilang tadi kan Kritikan itu Boleh diterima Tapi gak ditelan Mentah-mentah Teman-teman Jadi boleh dicatat Boleh jadi Bahan Ketimbangan kita Tapi bukan Lantas Terus Oh ini stikernya kurangi Langsung main Rubah Nanti ada lagi Netizen maha benar Ngomong lagi Rubah lagi Rubah lagi Terus Ngurusin desainnya Itu aja Udah makan waktu Terus Dagangnya Kalpan Terus Kalau packaging Pada dasarnya Kalau kita Ini sih Pengalaman saya Di lapangan ya Kritikan packaging itu Banyak Banyak banget Kanan ini Nanti Ada lagi Yang Apa ya Nanti ada lagi Yang bicara Seperti ini Ini packagingnya Begedean Karena Begini Begini Gitu kan Pada dasarnya Kritikan itu Kalau memang Menurut kita Ini udah matching Kok Ini udah bagus Ada alasannya Kan gak mungkin Sekarang ada orang Beli di Papua Atau di Kalimantan Terus Dia biasanya Belinya dari teman kita Teman kita Yang jadi reseller Terus Dia Compan Tentang packaging Reseller kita Gak nyamain sama kita Padahal Sebenarnya Kita beli alasan Kenapa packagingnya Jadi lebih besar Misalnya Karena Butuh ada Ruang udara Contohnya Pada dasarnya Semua alasan Teman-teman itu Masuk akal Kok Cuman Teman-teman itu Mau gak Menerima kritikan itu Dengan Dengan hati senang Dengan senyum Terus Dibiasakan Say thanks Itu ya Teman-teman Saya pengen banget Share soal ini Say thanks Jadi kalau ada Orang di sekitar kita Yang mengkritik Misalnya Ini packagingnya Oh gitu ya Kita catat Kita ingat di otak Terus say thanks Thanks ya Sudah kasih kritikan ini Mungkin nanti Jadi bahan pikiran Atau jadi bahan Pertimbangan Tapi bukan Diterung mentah-mentah Langsung dirubah Lagi dirubah Terus kapan fokus Jualannya Gitu Enggak usah Terlalu ini deh Jadi makanya Saya bilang Dan pada dasarnya Semua konsumen itu Mau ya Murah Bagus Dan dapat banyak Pada dasarnya Begitu Tanpa berpikir Ini Harus Modal ini Modal itu Mereka Enggak mau berpikir Itu yang mereka Mau Pokoknya beli Puas gitu Memang sih Betul Konsumen itu adalah Raja Tapi Teman-teman Tetap Teman-teman Juga harus Punya Apa ya Dibawa Kalau katanya kita ya Harus punya power Untuk jadi pengusaha Harus juga Enggak muda goyang Mau angin sekencang Apa juga Kita stay aja Stay cool Lestikit Bahwa Oh oke Nice ya Buat masukannya Nanti jadi bahan pertimbangan saya Loh Terima kasih Mungkin next saya Akan pikirkan lagi Tapi jangan terus Jadinya di begini Gak bisa tidur Terus usahanya Gak jalan-jalan Gak gitu Jalan aja terus Nanti dengan berjalannya waktu Juga teman-teman Akan berpikir bahwa Oh iya ya Waktu itu pernah dapat Masukan ini Bagus juga tuh Boleh deh Direalisasikan Sekarang karena memang Packagingnya Udah mulai habis nih Mau direvisi Packagingnya Nah itu Bagis lah Buat saya Nah terus Kalau tadi Pertanyaan nih Yang gak punya Karena malu Yang banyak Induk Dengan sesuatu Atau Satu Produk Produk Jangan pernah malu Dulu Saya juga Mulai dari hal Seperti itu Dulu Saya SD Jualan jamuk Dulu Saya SD Jualan jamuk Bukan orang tua Saya Jadi saya Kepengen beli sepeda Tapi bukan orang tua Saya Gak mampu Belikan saya sepeda Tapi saya bilang Salah mama saya Gini Ma Saya pengen beli sepeda Tapi hasil Dari tabungan sendiri Kebetulan mama saya tuh Pinter banget Sama dunia masak Dan produksi Produksi kuliner Ma Hebat banget Nah mungkin Saya gak 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 Tapi Hebatnya mama saya Untuk bidang produksi Saya Hebatnya dijualannya Akhirnya Apapun yang mama saya Buat Bukin jamuk Saya yang keliling Tetangga-tetangga Tentang-tentang Mau jamuk Kalau anak kecil Yang jualan Saya rasa sih ya Kayaknya agak jarang Untuk ditolak ya Kasian gitu Antara plastik Sama saya Ini aja kan Besarnya Hampir sama Mungkin gitu Jadi akhirnya Kecil kemungkinan saya Ditolak sama tetangga Untuk beli jamuk gitu kan Udah ketambah jamuk Yang memang enak Ditambah yang jual Anak kecil gitu kan Jadi akhirnya Orang itu Nah itu Mental Akhirnya terbentuk Dari kecil Terus saya Waktu SMP Coba untuk Jualan kopi Dari teman Baju dari teman Karena aku belum punya modal Mau minta sama orang tua Bukannya gak mau Tapi saat itu Kayak ini bukan jadi prioritas Karena orang tua saya tahu Prioritasmu adalah Sekolah Selesaikan sekolahmu Sampai selesai Sampai Investasikan gitu ya Tapi kan saya Gakal ya Tangannya pengen tetap Berdagang gitu Nah akhirnya Ngiduk sama orang Teman-teman Jangan pernah malu Kalau gak punya modal Ikut menjadi reseller Nah cuman Kejelekannya Biasanya nih Minusnya teman-teman Kalau jadi reseller Itu Misalnya harga Modal 30.000 Dapat dari sana Terima kasih Terima kasih Terima kasih